hai 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 bawang hujan kita nih bukan hanya di mandalika yang ada bawang hujan kita nih Oh doanya dokowi mundur ya bukan bukan hujan ya aksi guys hujannya berhenti guys hai 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 baik kawan ini viral video ini ya viral video ini saya tidak tahu tempatnya dimana ini jelas ini ibu-ibu viral ya berakting layaknya pawang hujan namun baca mantra Jokowi mundur ya inilah kondisi sekarang kawan Hai situasi kita sekarang ya Hai ini karena ulah Hai segelintir elit-elit politik Hai yang terus menggencarkan wacana Hai perpanjangan jabatan presiden mulai dari tiga periode mulai dari pembayaran ya memperpanjang masa jabatan Hai dan Hai tunda pemilu 2004 Hai ya rakyat akhirnya begini Hai artinya segelintir elit politik ini berusaha menghianati Hai amana konstitusi amandemen UD 45 Hai saya secara pribadi sangat sedih Hai apalagi Presiden Jokowi sudah pernah mengatakan tidak mau maju lagi Tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden Hai bahkan melalui mengkopol hukam Pak Mahmud MD Hai pemerintah akan tetap fokus Hai untuk penyelenggeraan pemilu 2024 Hai tapi dengan munculnya beberapa gilintir elit politik yang terus Hai bermain di media sosial Hai bahkan tidak sedikit Spanduk Bener Baleho Presiden Jokowi dengan tagar Hai tetap 2004 dan mendukung dari untuk Hai Oh tiga periode Hai inilah yang terjadi kawan Hai ini saya kalau saya analisa ini Oh ya Hai kekuatan rakyat yang Hai monolak Hai ya Hai penundaan pemilu Hai 2004 ini terus bergulir seperti bola salju dan terus berkembang Hai yang saya khawatirkan Hai terjadi huru-hara Hai hanya karena hausnya kekuasaan para oknum-oknum segelintir orang elit politik Hai ini yang terjadi Hai jadi pesan saya kepada segelintir elit politik yang haus akan jabatan kekuasaan Hai berhentilah kalian mengotak-hatik amanah konstitusi Hai ya Hai Sebenarnya saya juga mau berpesan kepada TNI maupun Polri yang masih aktif Hai agar tetap menjaga amanah konstitusi Hai namun kembali lagi kawan Hai Hai sejak memasuki reformasi ini Hai 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 dan polri terkunci secara politik Hai padahal sudah jelas apalagi tentara Hai yaitu Hai mengamankan amanah konstitusi yaitu Pancasila dan UD45 Hai namun apalah kekuatannya TNI maupun Polri secara politik itu nyaris tidak ada lumpuh karena dikunci di Parlemen Hai Hai maka yang selantiasa mengotak-hatik konstitusi kita ini Hai adalah Parlemen anggota DPR RI hai 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 itu Hai berikutnya saya juga berpesan Hai agar kedepannya dibuat Hai Hai suatu lembaga yang khusus menjaga Hai kemurnian amanah konstitusi Hai yang independen Hai yang tidak bisa diintervensi jadi siapapun yang ingin mengotak-hatik konstitusi kita Hai maka dia tampil jadi dia tidak betul-betul independen Hai karena TNI Polri yang masih aktif tidak bisa mengatakan hai 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 ya ya mau nantang Hai kalau ada rakyat Hai yang ingin merubah konstitusi ini dengan cara merubah aturan-aturan TNI Polri tidak bisa bergerak Hai 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 yang memang ya digunakan untuk fungsinya tugasnya menjaga Hai tetap tegaknya amanah konstitusi jadi tidak bisa dirubah jadi siapapun yang berusaha memrobah nah itu urusannya dengan lembaga itu Hai yang betul-betul independen Hai yang tidak bisa diintervensi secara apapun Hai pesan keempat Hai disini saya memohon dan berharap agar Presiden Jokowi tegas dalam hal ini Hai menyampaikan dihadapan publik Hai Presiden harus sampaikan Hai bahwa kita jalankan amanah konstitusi Hai dan tidak ada lagi kelompok-kelompok ia menyuarakan Hai 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 perpanjangan tiga presiden secara terbuka ya periode tiga periode jabatan presiden tiga presiden periode secara terbuka Hai jadi kalau ada yang masih membuat begitu ya Hai harus diingatkan bahwa tidak boleh kalau sudah diingatkan diingatkan dan tidak tetap aja memaksakan Hai berarti dia adalah pengharap konstitusi harus dijelas harus ditetapkan hukumannya apa hai 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 negara Indonesia ini tetap ada walaupun presidennya konta ganti Hai seandainya semua presiden yang terpilih dari awal saat dari dulu sampai sekarang Hai taat menjalankan amanah konstitusi secara konstitusi secara munih dan konsekuen hai 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 maka sepananya negeri ini terus akan terus maju hanya Hai pergantian ke penguasa Hai karena penguasa Hai tahu siapapun pemimpin baik presiden wakil presiden gubernur itu kan setelah duduk menjalankan amanah konstitusi Hai nah yang saya lihat di sini ada salah satu pasal yang terus saya perhatikan yang tidak dijalankan secara murni dan konsekuen adalah pasal 33 Ud 45 Hai apalagi ayat 3 disitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara seuntuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Hai tapi fakta sekarang Hai bukan rahasia umum lagi bahwa bumi dan air atau sumber daya lam kita Hai tidak sedikit yang sekarang dibawa kekuasaan investor asing ini sebenarnya sudah bertentangan dengan amanah konstitusi Hai walaupun saya sudah mempelajari saya tahu alasannya di masa-masa lalu kita belum mampu makanya ada bagi hasil Hai tapi masa iya ini akan dibiarkan terus Hai sekarang ini kita sudah mampu Hai ya semoga video ini ada mampatnya kawan Hai selalu saya berpesan juga di setiap akhir video saya agar Hai saya berpesan kepada saudara ku di saat memberikan kritikan atau saran atau pesan Kepada pemerintah Hai sebaiknya jangan Hai diikuti dengan kebencian Hinaan cacian makin mampu merondahkan Hai syukur-syukur Hai di saat kita mengkritik berikanlah solusi hai 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 dan tentunya dalam hal ini pemerintah harus harus bisa mendengarkan kritikan masukan Hai dengan cara duduk bersama Hai bagaimana bangsa ke depan semakin baik Hai bukannya menangkapi rakyat Hai ya yang mengkritik karena kebablasan Hai mengkritik karena sudah enak dalam hati jang kemudian melanggar undang-undang ITE Hai kemudian ada yang di proses hukum Hai jadi semuanya harus bisa menyadari Hai kita sebagai rakyat Hai dan juga penguasa Hai harus sama-sama menyadari dirinya bahwa tidak ada manusia yang sempurna Hai semua harus saling mendukung Hai rakyat Hai rakyat hanya memberi masukan agar jalankan amanah konstitusi secara murni dan konsekuen Hai tentunya pemimpin yang baik adalah menjalankan amanah konstitusi dengan amanah dengan murni dan konsekuen Hai bagikan videonya kawan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka NKRI harga mati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!